Intro Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sumedang menggelar Halal-Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah di acara Gerakan Kooperasi Kabupaten Sumedang dan Persemian Aula Rapat Lantai 2 Dekopimda Kabupaten Sumedang. Tampak hadir Kepala Dinas Kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang MUI BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Kooperasi Sekabupaten Sumedang. Ketua Dekopimda Kabupaten Sumedang ADFND mengatakan pihaknya hari ini menyelenggarakan Halal-Bihalal dan Gerakan Kooperasi Kabupaten Sumedang sekaligus Persemian Lantai 2 dan Simbolis Penyerahan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan bagi dua anggota kooperasi yang meninggal dunia sebesar masing-masing 42 juta rupiah. Hari ini kami Dekopimda Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Halal-Bihalal, Gerakan Kooperasi Sekabupaten Sumedang dan sekaligus Persemian Lantai 2 Oleh Rapat Dekopimda Sumedang dan juga melaksanakan simbolis penyerahan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan bagi dua anggota Kooperasi Kepala Dekopita Mulia Jaya yang meninggal dunia sebesar masing-masing 42 juta rupiah. Kami merasa bangga dari Dekopimda setelah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa merasa terlindungi masalah jaminan-jaminan kematiannya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang selalu senantiasa bisa melindungi pengurus pengurus anggota kooperasi di Kabupaten Sumedang. Sementara itu Kepala Dinas Kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Hari Tri Santosa mengatakan dirinya hadir di acara halal-bihalal yang diadakan oleh Dekopimda dan juga pada saat itu ada pemberian santunan dari BPJS kepada anggotanya yang telah meninggal dunia dan juga sekaligus peresmian Aula Dekopimda. Diharapkan semua ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa meningkatkan pengetahuan pelatihan kooperasi ke depannya. Pada hari ini saya hadir dari Dinas Kooperasi UKM Perindustrian Perdagangan di acara halal-bihalal yang diadakan oleh Dekopimda dan juga pada saat itu juga ada pemberian santunan dari BPJS kepada anggotanya yang telah meninggal dunia dan juga sekaligus peresmian Aula Dekopimda dan harapannya tentunya ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa meningkatkan pengetahuan, bisa pelatihan kooperasi di sini ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.